Halo, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Pnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Gengwa Shing Chi Season 7 versi Manhua Episode 18 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan roh darah bumi sudah menampakkan dirinya Sedangkan Wukong saat ini masih di alam bakat dan ia pun dengan mudah bisa mengalahkan kerabatu Hingga akhirnya, Wukong pun membisikkan sesuatu kepada kerabatu yang membuat kerabatu itu pun sangat kaget guys Di episode ini, diawali dengan diperlihatkannya darah bumi yang sudah mendekat kepada Dewa Sasin dan Tata Gata Ia pun kemudian berkata Tata Gata, Sasin Guan Yin, dua dewa surgawi Sebuah cahaya yang terpendam kini telah muncul nyata di hadapanku Dua dewa yang memiliki karakter berbeda, tapi secara bersamaan telah mencapai puncak dewa Mendengar hal itu, Sasin pun langsung berkata Seorang roh darah bumi kali ini datang ke sini hanya untuk mengucapkan kata-kata yang membosankan ini Darah bumi pun langsung menjawab Tentu saja tidak Ucapnya sambil memegangi matanya Ia pun lalu membuka jarinya untuk menunjukkan matanya Seketika terlihat, pupil matanya pun berubah menjadi dua Satu berwarna merah dan satu berwarna hijau Hal itu langsung membuat Tata Gata dan Dewa Sasin pun sangat terkejut Pupil ganda, ucap mereka Dan dengan matanya itu, darah bumi pun tiba-tiba melirik Tata Gata Lirikan itu seperti sebuah tembakan yang langsung menusuk hati Tata Gata Hal itu langsung membuat Tata Gata terkejut Aura jahat yang sangat kuat, ucapnya Lalu darah bumi pun berkata Tata Gata, bukankah kau ingin mendengar ceritaku? Tata Gata pun langsung kaget karena darah bumi bisa langsung membaca pikirannya guys Ia pun mencoba untuk tenang dan berkata Tampaknya kau sangat mengerti aku Lalu darah bumi pun semakin mendekat kepada mereka berdua Sambil berkata Musuh akan selalu mengenal kita dengan lebih baik Benarkah? Tata Gata pun kemudian berkata Persetan dengan hal itu Sasin Guan Yin telah berteman denganku untuk waktu yang sudah sangat lama Dan tidak ada orang yang bisa lebih baik darinya dalam mengenal dan mengerti aku Darah bumi pun lalu berkata Hubungan dengan teman-teman seperti ini memiliki batas waktu Perkataan tersebut langsung membuat Tata Gata dan Sasin terkejut dan keheranan Roh darah bumi pun lalu meneruskan perkataannya Dahulu kala, saya dan Tauda Zun sama seperti kalian Seperti mereka-mereka yang mempunyai hubungan teman dekat Tata Gata pun lalu bertanya Apakah ini adalah cerita tentang Anda dan Raja Kebajikan? Lalu darah bumi pun menjawab Kalau ini adalah kisah tentang individu dewa dengan individu setan Seketika Tata Gata dan Dewa Sasin pun terlihat akan mendengar cerita itu dengan sebaik-baiknya Roh darah bumi pun lanjut berkata Kalau ini adalah cerita tentang kisah seorang penjahat sejati Seorang yang munafik Dan saat darah bumi akan menceritakan kisah ini Tiba-tiba muncullah angin puting beliung yang sangat besar di tengah-tengah mereka Angin itu berputar dengan sangat kuat Menimbulkan badai pasir di antara mereka Badai itu pun kemudian semakin membesar dan menyapu mereka semuanya Dan karena puting beliung itu semakin membahayakan mereka Tata Gata mengeluarkan pukulan segel budak emasnya untuk menghalau badai itu Sedangkan saat ini Dewa Sasin masih saja berdiri di tengah puting beliung itu Tapi tiba-tiba Dari balik puting beliung itu Terlihat ada yang datang dari atas Dan tampaknya itu adalah Raja Kebajikan guys Akan tetapi Raja Kebajikan itu rupanya menuju ke roh darah bumi Gak perlu waktu lama Darah bumi pun langsung menyadari kehadirannya Ia pun langsung menoleh ke arah Raja Kebajikan Hei dari atas tiba-tiba Itu pasti kamu Raja Kebajikan Seketika terlihat Raja Kebajikan pun yang sudah siap menyerang darah bumi Pergilah ke neraka Kau roh jahat Teriaknya Kertas-kertas segel mantra itu pun langsung melesat ke arah darah bumi Dan tampaknya darah bumi pun tetap tenang Dan bersiap menghadapi serangan itu Dan Sin kemudian beralih di alam baka Disitu terlihat kerabatu yang masih terkejut dengan besikan Wukong Hei apa yang kamu katakan Benarkah itu Dengan tersenyum Wukong pun meyakinkan kerabatu itu Kalau itu memang benar Neo Moran pun jadi penasaran Sehingga ia pun bertanya Hei apa yang kau bicarakan Wukong pun dengan tersenyum berkata Aku akan meminjam tubuh dari kerabatu selama seratus tahun Kemudian setelah itu jiwaku akan kuhancurkan Dan dia nanti akan menjadi satu-satunya Raja Kera di dunia ini Mendengar hal itu Xiu Tian, Neo Moran, dan Wucing pun langsung terperanjat Apa? Dan kerabatu pun disitu berkata Seratus tahun? Kemudian apa yang terjadi? Emang kau tahu apa? Wukong pun kemudian memberikan tawaran lagi Oke oke Kalau begitu lima puluh tahun saja Bagaimana? Kerabatu yang tak kunjung memberikan jawaban Wukong pun kemudian malah memberikan tawaran lagi Oke oke Kalau begitu sepuluh tahun saja Bagaimana? Wucing pun disitu juga langsung berkata Hei kerabatu Cepatlah beri keputusan Guru saat ini akan segera pergi ke jalur monster lagi Untuk segera menemukan jantung bumi Jika kakak pertama tidak bisa ikut Maka itu sangat berbahaya Tapi tampaknya kerabatu pun dengan entengnya tak mau tahu akan hal itu Ya itu kan masalah kalian Apa hubungannya denganku? Ucapnya enteng Jengkel dengan jawaban kerabatu itu Terlihat Wukong pun langsung mengambil tongkat saktinya dan berkata Jika saya membunuhmu sekarang Kamu tidak akan pernah bisa jadi raja kera Dan dengan santainya Kerabatu pun malah menjulurkan tongkat di tangannya Dan berkata Monggo silahkan Dan tak mau ambil pusing Wukong pun langsung mengambil tongkat itu Dan langsung melompat untuk memukul mati kerabatu disitu Oke aku akan memunuhi permintaanmu Teriaknya Dan duar Seketika tubuh kerabatu pun hancur berkeping-keping guys Hal itu jelas saja membuat Syotian dan Nyomoren pun jadi terkejut Hei kenapa kau membunuhnya? Bagaimana bisa kau hidup lagi nanti? Teriak Nyomoren Lalu Wukong pun disitu berkata Ternyata benar-benar Dia lebih baik mati daripada melakukannya Kerabatu itu memang tidak berbohong kepadaku Sial Seketika Wukong pun langsung mengeluarkan kekuatan mantranya Pulihkan Seketika tubuh kerabatu yang hancur berkeping-keping itu pun bersatu kembali Dan ia hidup kembali seperti semula guys Ia pun langsung duduk di hadapan Sun Wukong Wukong yang sudah tak ada jalan lain pun kemudian menancapkan tongkatnya di tanah Ia lalu menundukkan kepalanya dan mengangkat tangan di depan tongkat sakti Ia kemudian berkata Oke oke kamu menang Kalau begitu tolong beri aku waktu satu tahun saja Saat ini Tata Gata dan Master Tan San Zhang sangat membutuhkanku Di depan tongkat emas ini Saya Sun Wukong bersumpah akan meminjam sementara tubuh kerabatu satu tahun Dan jika sudah waktunya sudah habis Saya akan melakukan penghancuran jiwa Dan jika aku melanggar janji ini Saya siap mati di bawah lingkaran emas Dan aku tak akan pernah berenkarnasi lagi Melihat kesungguhan Wukong yang sampai seperti itu Kerabatu pun tak bisa menolaknya Dan ia pun berkata Tak bisa berenkarnasi ya Kamu harus ingat sumpahmu itu Tapi tiba-tiba Doak Seketika Wukong pun langsung kena pukul oleh Nemoren guys Sun Wukong Kenapa yang ada di hatimu hanya tanah San Zhang Bagaimana bisa kau tidak memikirkan saya Riak Nemoren ngomel-ngomel kepada Wukong Wucing pun lalu mencoba menjelaskan kepada Nemoren itu Kita harus menghargai keputusan kakak Wukong Mari kita bicarakan lagi setelah kita bertemu dengan guru ya Terlihat wajah Nemoren pun jadi jemberlut Ia pun lalu membalikkan badannya dan berkata Ih Sun Wukong Aku tidak punya banyak waktu lagi Lalu sang kerabatu pun berkata Ayo jangan buang waktu Wukong pun langsung melompat ke arah kerabatu Mari kita menyatu Teriaknya Seketika Wukong pun langsung bersaltoria menuju ke kerabatu Dan doak Wah sakit Bukannya mereka menyatu Tapi malah kepala mereka berbenturan dengan sangat keras guys Mereka berdua pun merasa sangat kesakitan Wukong pun disitu berkata Terakhir kali Jukuan membuat batu berbentuk monyet dari alam baka untuk menghidupkanku Dan dengan kekuatan dewaku ini Proses itu sangat lancar Tapi kenapa ini sangat sulit Sun Wukong pun disitu terus saja memegangi kepalanya yang hampir saja pecah Lalu tiba-tiba ia pun terlihat sesuatu Mungkinkah harus menggunakan harta reinkarnasi dulu Aku harus mencari master reinkarnasi Ucap Sun Wukong disitu Sun kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong yang saat ini tertidur pulas Tapi tiba-tiba Ada darah merah yang menetes di pipinya Jelas saja hal itu langsung membuat ia terbangun Dan seketika Ia langsung melihat sosok laba-laba raksasa yang akan menerkamnya guys Lalu tiba-tiba Datanglah Yutau yang langsung berteriak-teriak Biksu ada kabar buruk Ucapnya Biksu Tong yang sudah terbangun itu pun mendungang ke atas Dan laba-laba pun sudah tidak ada di depannya Apakah ini mimpi Sedangkan Yutau pun terus saja berteriak Dan ia pun berkata Guru di luar sangat aneh Biksu Tong yang masih lemas itu pun berkata Ada apa? Apa kamu juga mimpi buruk? Kamu ini Ayo kita lihat Ucap Biksu Tong sambil membuka jendela di kamarnya Dan Biksu Tong pun langsung dibuat terkejut guys Karena tiba-tiba Hotel Biksu Tong kini sudah berpindah di tengah-tengah padang pasir guys Yutau pun disitu berkata Guru Aku telah membaca beberapa catatan klasik sebelumnya Tiba-tiba saja berpindah Itu pasti adalah ulah dari monster ajab itu Mereka bisa memindahkan benda ribuan mil jauhnya Bahkan bangunan sekalipun Untuk dipindahkan ke daerah kekuasaannya Monster-monster ini tak berani jika langsung menyerang Mendengar hal itu Biksu Tong pun kemudian berkata Hmm Mungkinkah itu adalah salah satu dari enam ras monster brutal dan kuat yang masih tersisa Scene kemudian diperlihatkan Raja Kebajikan yang masih berduel dengan roh darah bumi Terlihat Raja Kebajikan pun mengeluarkan kertas mantra segelnya yang berenteng-renteng Segel itu kemudian berputar-putar dan siap untuk melilit roh darah bumi Darah bumi pun disitu berkata Kau mau mengajakku bermain dengan trik kecilmu ini Kau cukup berani juga menunjukkan keburukanmu Terlihat Taishang pun mengangkat kedua tangannya yang mengepal Seketika rentengan kertas mantra itu pun langsung bergerak dan melilit roh darah bumi guys Tapi dengan cepat darah bumi pun langsung keluar dari lilitan itu Dan melesat cepat dengan gerakan zigzag menuju Taishang Tapi Taishang pun dengan cepat langsung menarik kertas mantra-nya untuk menjerat darah bumi Dan iya kertas-kertas itu pun dengan cepat melilit darah bumi Dan tuar Darah bumi pun seketika terlilit dengan kencang seperti mumi Tapi tiba-tiba muncullah rentengan kertas-kertas mantra lagi yang sangat banyak dari atas Hal itu langsung membuat Taishang pun terkejut Dan ternyata dari atas muncul sebuah tangan yang akan menyerang secara tiba-tiba Dan itu adalah Taishang Lao Jun Sungguh tak disangka guys muncul kopian dari Raja Kebajikan lagi Dan ia pun langsung menyerang kembarannya itu Taishang 1 pun sangat terkejut dibuatnya Ia pun langsung balik menyerang dengan cepat Taishang 2 pun langsung melompat menghindar Dan berputar-putar dan mendarat tepat diantara Tata Gata dan Dewa Sasin Tata Gata pun jadi keheranan Hah? Kenapa ada lagi Raja Kebajikan? Taishang 1 yang tiba-tiba diserang oleh Taishang 2 Membuat jeratan darah bumi pun menjadi terlepas guys Taishang pun jadi sangat kaget Roh darah bumi teriaknya Melihat Taishang yang berjumlah dua itu Darah bumi pun langsung berkata Tak kusangka Dua diwa kuno datang silih berganti Hei Taishang Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Akan tetapi Taishang disitu mengelak Hei saya yang harusnya bertanya padamu Ucapnya Mendengar Taishang berkata seperti itu Roh darah bumi pun berkata Hei Taishang Apa kau mau menuduhku Kalau akulah yang mendatangkan kembaranmu itu? Taishang pun kemudian menjawab Bukankah memang begitu? Roh darah bumi pun kemudian disitu berkata Benar atau tidak? Tidak penting bagiku Taishang menjawab Kalau ia sangat menjunjung tinggi kebajikan Bahkan jika kau adalah iblis Aku juga tak akan menjebakmu Sasin Guan Yin Bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Tanya Taishang Lao Jun Dewa Sasin yang mendapat pertanyaan tentang itu menjawab Kalau ia benar-benar tidak tahu masalah ini Tapi Coba kau buktikan perkataanmu itu Raja Kebajikan Ucap Dewa Sasin Lalu Taishang pun kemudian bertanya kepada Tata Gata Tata Gata Oke lah kalau begitu saya akan mengatakan sesuai kata hati saya Saya harap kalian berdua tidak keberatan Taishang pun kemudian menjawab Oke saya tak akan keberatan Lalu Tata Gata pun berkata Aku merasa kalau kembaranmu yang tiba-tiba datang Kemungkinan besar adalah orang suruhan dari roh darah bumi Hal ini dilakukan untuk menjebak Taishang Sehingga ini akan membuat cerita yang dia siapkan jadi lebih meyakinkan Mendengar hal itu Taishang pun tersenyum Sambil memegang kipas di dadanya Dan berkata Pendapatmu memang bagus Rulai Tata Gata pun lalu lanjut berkata Tapi saya juga berpikir Tapi saya juga berpikir Kalau Taishang palsu ini Juga mungkin Taishang yang mengirimnya ke sini Taishang pun tiba-tiba terkejut Tata Gata pun lanjut berkata lagi Karena sosok yang datang ke sini Tahu bagaimana menjadi sangat mirip menjadi Raja Kebajikan Tentu saja dia sangat mungkin memiliki hubungan yang dekat dengan Taizun Yang lebih aneh lagi Adalah mengapa Taizun yang berada di surga 33 Tiba-tiba saja sudah keluar dan berada di sini Dewa Sasin pun lalu menanggapi Tata Gata Kau jangan omong kosong Menanggapi komentar Sasin itu Tata Gata pun berkata Kalau itu tadi adalah ucapan yang berasal dari instingnya secara alami Tentu saja itu tidak diucapkan secara sembarangan Mereka yang menghargai pendapat orang lain Aku percaya saya tak akan disalahkan Ucap Tata Gata Mendengar penjelasan Tata Gata itu Raja Kebajikan pun kemudian menjawab Tentu saja aku tak akan menyalahkanmu Aku hanya menyukai keterus teranganmu Tata Gata Tapi jika kamu meragukanku Suatu saat di masa depan Kau pasti akan mengerti Percayalah Di masa depan Kau pasti akan mengakui kesalahanmu Dan akan menyalahkan dirimu sendiri Menanggapi hal tersebut Rodara Bumi pun kemudian berkata Karena Raja Kebajikan terlalu ingin dihormati Aku jadi tidak bisa bercerita Seketika Taizung pun langsung turun dari tunggangannya Ia pun lalu berkata Hei kenapa kamu berkata seperti itu Padahal aku baru saja akan mendengar ceritamu Ia kemudian duduk di dekat roh darah bumi Roh darah bumi pun lalu menolah ke arah Taizung Dan berkata Bagaimana mungkin ada orang yang suka mendengar skandal sendiri Hei Raja Kebajikan Walaupun orang yang mengalahkan saya adalah Dewa Tianda Tapi orang yang paling aku kagumi Sebenarnya adalah kamu Mendengar perkataan darah bumi itu Taizung pun lalu berkata Terima kasih Lalu Taizung menyuruh Tata Gata dan Dewa Sasin untuk duduk Seketika mereka pun duduk mengelilingi roh darah bumi Melihat hal itu Darah bumi pun lalu berkata Kalian duduk tiga arah mengelilingiku Apakah kalian takut kalau aku melarikan diri Lalu Tata Gata pun menjawab Jika anda ingin melarikan diri Kami juga tidak bisa menghentikannya Roh darah bumi pun lalu melirik Tata Gata dan berkata Hmm tentu saja Lalu terlihat Taizung melihat ke atas Ia tampak mengamati pergerakan matahari di langit Lalu ia pun meletakkan tangan kirinya di belakang Dan diam-diam terlihat jari tangan kirinya itu Bergerak-gerak seolah-olah menghitung sesuatu guys Dan apakah yang sebenarnya direncanakan oleh Dewa berkepala kodok ini guys Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat disana ada ukiran-ukiran mayat dan roh yang sangat banyak dan mengerikan Manusia singa yang sebelumnya mengajak Master Inkarnasi dan Jukuan Ternyata saat ini sudah berada di depan gerbang berdarah besi Untuk memasuki aula peti mati gantung Terlihat topeng Master Inkarnasi atau Master Reng pun saat ini berubah menjadi meme ketakutan Dan ternyata mereka kesini adalah untuk menemui Raja Siti Garba Karena Raja itu memang menyuruh pelayan Tibet singa itu untuk mengantarkan mereka kesini Jukuan disitu kemudian mengatakan kalau aula peti mati gantung akan menginterogasi penjahat di tempat Master Reng Dan Jukuan tentang siapa yang terbukti melakukan kejahatan Mendengar hal itu Master Reng pun kemudian berkata Hal itu tak perlu dikatakan Itu pasti aku Ucapnya merasa bersalah Mendengar hal itu Jukuan pun langsung bertanya Emang kejahatan apa yang telah kamu lakukan Lalu Master Reng pun mengaku kalau ia sudah melakukan kesalahan Apakah kamu telah menyinggung Raja Siti Garba? Apa yang telah terjadi? Tanya Jukuan yang penasaran dengan apa yang telah diperbuat oleh Master Reng Master Reng pun disitu lalu bercerita Bahwa 50 tahun yang lalu 10 istana Yama bersaing untuk menjadi seorang Master Inkarnasi Master Inkarnasi pun berjuang sampai akhir Hingga ia pun membunuh dan mengalahkan Inguang Wang Dan saat Master Reng melihat ke atas Disitu ternyata sudah ada Jizu Wang Zheng Atau Raja Siti Garba Yang menatapnya dengan pandangan yang tidak senang Jukuan pun kemudian berkata Mungkin kau itu salah paham Lalu Master Reng pun lalu berkata Di antara 10 Raja Hades Raja Sucang selalu menjadi orang yang paling dikagumi Siti Garba Untuk bersaing menjadi Master Inkarnasi Dan dia tidak memandangku sama sekali Benar kan? Tanya Master Reng kepada pelayan Tibet Singa itu Tapi pelayan itu menjawab Apa yang ada di dalam hati Siti Garba? Bagaimana aku tahu? Lalu sang pelayan pun membuka gerbang berdarah besi itu Seketika dari dalam langsung keluar Hembusan angin yang dingin dan menjekam guys Master Reng dan Jukuan pun berjalan mengikuti pelayan itu Tapi tiba-tiba Jukuan pun dikejutkan oleh suatu Dan ternyata itu adalah roh-roh yang telah membeku Jukuan pun disitu bertanya Apakah itu adalah tahanan yang telah beku di dalam pengadilan Siti Garba? Lalu manusia Singa pun disitu menjawab Itu adalah jiwa mereka Sementara daging mereka akan menderita di neraka yang berbeda Tapi kesadaran jiwa dan tubuh fisiknya Terhubung dan merasakan siksa bersama-sama Mendengar perkataan pelayan dari Jizou itu Tiba-tiba saja membuat kaki Master Reng bergetar Dan seakan tak bisa dikerakkan Karena ia menjadi sangat ketakutan guys Jukuan yang melihatnya pun gini bertanya Hei apa yang terjadi padamu? Lalu Master Reng sambil memegangi wajahnya Dan merasa ketakutan pun berkata Aku takut nanti aku akan menjadi seperti itu Jukuan kamu adalah satu-satunya temanku di dunia bawah Kau harus ingat untuk menjenguk dan melihat saya ya Dan terlihat saat ini dari tangan pelayan Jizou pun keluar sesuatu Ternyata ia mengeluarkan tombak pamungkasnya Ia pun melompat dan doar Si manusia singa itu pun menghantamkan tombaknya ke tanah dengan keras Seketika angin dan kabut putih yang menyelim itu pun tiba-tiba terbelah dan hilang Dan saat ini terlihatlah sebuah cahaya yang berada di tengah-tengah kuil yang tinggi Dan terlihat di kuil itu terdapat lonceng raksasa dan peti mati gantung Terlihat Master Reng dan Jikuan pun hanya tertegun melihatnya Mereka pun memusatkan perhatiannya ke arah sumber cahaya itu Dan terlihatlah seseorang pria yang duduk bersila di atas bunga teratai Dan ternyata itu adalah Sang Raja Sitigarba guys Lalu Raja Sitigarba pun disitu berkata kepada Master Reng Master Reng kau telah membulat balikkan jalur reinkarnasi Kau telah mengganggu hidup dan mati Apakah kamu sadar kalau kau telah melakukan dosa besar selama berabat-abat Mendengar Sang Sitigarba berkata seperti itu Master Reng yang dengan wajah memek ketakutan seakan tak percaya dengan perkataan dari Tuan Zhao pun berkata Apakah saya membalikkan reinkarnasi dan mengganggu hidup dan mati Tuan Zhao apa yang anda bicarakan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya